Kaiju Wachigo atau Monster No. 8 adalah manga karangan Matsumoto Naoya yang terbeat pertama kali di bulan Juli tahun lalu. Dan di bulan Maret kemarin, manga ini berhasil mencapai jumlah penjualan 1 juta kopi cuma dalam 2 volume. Dan menjadikan manga ini sebagai manga shonen jam plus tercepat yang mencapai angka penjualan tersebut. Jadi nggak berlebihan kalau manga ini bisa dibilang punya potensi besar jadi salah satu judul manga shonen yang sukses suatu saat nanti. Pertanyaannya, apa kualitas ceritanya sejauh ini emang setara sama pencapaiannya? Nah, di video kali ini Rekomanga mau ngasih review manga Kaiju Wachigo. Dari segi cerita sejauh ini sampai potensi apa aja yang bisa dihadirkan di manga ini. Oke, pertama kita bahas premis ceritanya. Manga ini bercerita tentang Kafka Hibino, pria 23 tahun yang waktu kecil bermimpi buat jadi prajurit pembasmi Kaiju bareng cewek yang juga teman masa kecilnya. Tapi di saat si cewek udah jadi prajurit yang kuat dan dikagumi banyak orang, Kafka sekarang cuma jadi petugas pembersih bangkai Kaiju. Nah, suatu ketika Kafka didatangi oleh Kaiju kecil yang masuk ke mulutnya dan tiba-tiba dia berubah menjadi Kaiju dengan wujud humanoid. Di wujud tersebut, Kafka mendapatkan kekuatan dasyat yang bisa membantunya menghabisi para Kaiju lain. Dan dengan kekuatan barunya ini, Kafka pun kembali mencoba buat mengikuti ujian masuk prajurit pembasmi Kaiju. Sembari menyembunyikan rahasia kekuatannya. Dari sini mungkin bisa ditebak kalau cerita manga ini berfokus ke pertarungan manusia melawan Kaiju. Nah, disini menarik karena premis cerita begini biasanya ada di seri live action kayak Ultraman atau Tokusatsu kebanyakan. Kalaupun ada yang versi anime kayak Gritman atau yang lagi tayang sekarang, Daina Zenon, Kaiju-Kaiju disana biasanya digambar pakai CGI. Nah, dengan manga sebagai mediumnya, Kaiju Hajiko ini punya tantangan besar buat membawakan desain Kaiju yang memuaskan pembacanya. Dan boy, desain Kaiju di manga ini gak ngecewain sama sekali. Desainnya bener-bener garang dan seakan bisa menghidupin atmosfer serem pas Kaiju-Kaiju ini muncul dan bertarung. Buat pasukan pembahasminya sendiri, mereka disebut dengan Defense Force atau pasukan pertahanan. Mereka bertarung mengandalkan seragam yang terbuat dari serat otot Kaiju. Nah, seragam tersebut bisa meningkatkan kekuatan fisik mereka. Jadi semakin kuat seseorang, semakin besar juga kekuatan yang bakal diberikan oleh seragam tersebut. Pasukan Defense Force umumnya memakai berbagai jenis senapan dan granat sebagai senjatanya. Nah, yang menarik adalah beberapa dari mereka ada juga yang punya senjata spesialis sendiri-sendiri. Dari kapak besar, katana, sampai basoka. Variasi senjata-senjata ini pun memunculkan potensi besar buat menghadirkan pertarungan yang seru lewat serangan-serangan kombinasi antar para prajurit. Dan sejauh ini, manga ini cukup berhasil membawakan aspek tersebut. Dari segi cerita sendiri, di beberapa chapter awal, kita bakal disuguhkan dengan cerita Kafka menjalani ujian masuk. Dan menurut gue, chapter-chapter awal ini belum begitu kerasa serunya. Secara disini emang lebih fokus ke pengenalan setting dan beberapa karakter penting. Nah, buat gue, cerita mulai agak seru setelah kemunculan kaiju humanoid baru yang juga punya kekuatan mirip kayak Kafka. Tapi kebalikannya, kaiju humanoid ini bisa berubah bentuk jadi manusia. Kaiju ini pun sempat beberapa kali menyusup ke markas Defense Force. Meski dia terus berhasil dibukul mundur oleh kaiju Kafka. Sampai akhirnya datanglah kaiju humanoid lain yang melakukan serangan besar-besaran ke markas Defense Force. Disinilah terjadi pertarungan besar antara pasukan Defense Force melawan gerombolan kaiju yang dipimpin kaiju humanoid. Gue gak mau spoiler lebih jauh jalan pertarungannya, tapi disinilah segala keseruan dan ketegangan mulai kerasa di manga ini. Jadi buat kalian yang penasaran bisa langsung baca manganya aja. Sekarang kita bahas si karakter utama Kafka. Kafka ini buat gue berhasil jadi karakter utama yang fresh buat manga shonen. Selain karena umurnya yang lebih dewasa, dia juga relatable banget. Kafka di awal cerita digambarkan sebagai orang yang gagal dan seakan udah kehilangan mimpinya. Setelah berulang kali gagal lulus ujian masuk pasukan Defense Force, Kafka setiap hari cuma bisa pasrah melakukan pekerjaannya, membersihkan bangkai-bangkai kaiju. Sementara itu teman masak isilnya berhasil jadi komandan, sering muncul di TV, dan didolokkan banyak orang. Nah, pengembaran karakter yang seperti ini bikin kita sebagai pembaca bisa ikut bersimpati sekaligus penasaran dengan perjalanannya ke depan. Apalagi dengan sifatnya yang kocak dan selalu bikin cair suasana di sekitarnya, bikin karakter Kafka juga gampang disukai pembaca. Hubungan Kafka dengan Minas di teman masa kecil juga punya potensi buat menghadirkan sedikit bumbu-bumbu romans ke cerita manga ini ke depan, yang entah bakal berakhir tragedi atau happy. Nah, yang gue suka dari Kafka adalah dia nggak melulu mengandalkan kekuatan kaijunya buat bertarung. Di usianya yang udah menginjak kepala tiga, tubuh Kafka jelas udah nggak fit lagi. Makanya dia juga nggak bisa memanfaatkan kekuatan seragamnya dengan maksimal. Nah, kekurangan ini ditutup oleh Kafka dengan pengetahuannya soal kaiju. Jadi berkat pengalamannya bekerja sebagai pembersih bangkai kaiju, Kafka kenal dengan banyak jenis kaiju. Dari kebiasaan mereka sampai susunan tubuhnya. Kafka juga nggak sungkan buat memeriksa bangkai kaiju buat mencari titik lemahnya. Aset penting inilah yang jadi alasan Kafka diterima masuk ke pasukan Defense Force. Di pertarungan-pertarungannya, Kafka juga sering dihadapkan dengan situasi di mana dia harus menolong rekannya. Tapi di sisi lain, dia juga nggak boleh membongkar identitas rahasianya sebagai kaiju. Nah, skenario ini biasanya bakal menghadirkan situasi genting yang lumayan kerasa ke pembaca. Karakter-karakter lain juga ngekalah kerennya, dari mulai desain sampai gaya bertarung mereka. Dan gue berharap mereka bisa terus kebagian peranan dan development ke cerita. Dari segi art, udah nggak perlu diraguin. Art manga ini bener-bener bening dan memanjakan mata. Dan ini jelas menambah keseruan terutama di adegan bertarung. Secara siapa sih yang nggak suka adegan battle yang dibalut dengan art keren dan koreo yang jelas? Kebanyakan momen-momen keren yang disukai banyak orang di manga battle shonen itu ya ujung-ujungnya pas adegan bertarung. Dan manga ini punya potensi buat terus-menerus menampilkan adegan battle yang epic dan bikin orang yang belum baca manganya jadi tertarik buat baca. Apalagi kalau suatu saat nanti adegan-adegan tersebut diadaptasi jadi anime yang nggak kalah kerennya. Nggak bakal heran kalau animenya juga bakal booming di internet nanti. Potensi lain yang bisa diberikan di manga ini mungkin soal aspek pembawaan cerita ke arah yang lebih gelap. Dengan banyaknya misteri-misteri mulai dari kekuatan Kafka sampai asal-muasal kaiju humanoid atau kaiju secara umum. Pembawaan cerita yang dibumbui dengan twist mungkin bakal meningkatkan keseruan cerita manga ini. Apalagi kalau sama mangaka juga berani buat ngebunuh beberapa karakter penting yang tentunya emang dibutuhin di cerita. Overall sejauh ini ceritanya emang belum bisa dibilang wah banget. Tapi dengan jumlah chapternya yang masih sangat sedikit. Manga ini jelas punya jalan lebar buat mengembangkan ceritanya dan mencapai segala potensi yang dimiliki. Dan semoga aja segala popularitas dan pencapaiannya sekarang ini gak bikin si mangaka terlena dan malah ngedrop kualitas ceritanya di akhir-akhir. Buat yang pengen ngikutin manga ini, kalian bisa baca versi bahasa indonesianya secara legal di Manga Plus. Kalian bisa download aplikasinya di Play Store atau buat pengguna PC, bisa langsung kunjungin websitenya. Oke itu dia review dan pembahasan potensi manga kaiju hachigo dari Rekomanga. Like dan share kalau kalian suka. Tulis di kolom komentar kalau kalian punya tambahan atau pendapat lain. Klik tombol subscribe kalau kalian juga pengen nikmatin konten review dan pembahasan manga lainnya dari Rekomanga. Akhir kata selamat membaca. Sampai jumpa.